Dengan disaksikan oleh Bupati-Pati Haryanto, beserta Kapolres Pati, AKBP Uri Nartanti Istiwidayati, anggota Verkom Bimda, tokoh agama dan masyarakat, serta perwakilan pimpinan organisasi perangkat daerah, sebanyak 5.193 botol minuman keras berbagai jenis dan merek dimusnahkan di depan kantor Bupati-Pati. Kapolres Pati, AKBP Uri Nartanti Istiwidayati, mengungkapkan ribuan minuman keras tersebut merupakan hasil kegiatan razia penyakit masyarakat yang dilakukan pihaknya bersama dengan Satpol PP, Setempat dan juga Kodim 0718 Pati. Dilaksanakannya pengusnahan miras ini sebagai bentuk komitmen jajaran Polres Pati untuk menjaga wilayah hukum Polres Pati bersih dari rong-rongan berbagai macam jenis penyakit masyarakat, salah satunya peredaran miras. Untuk pemulusan miras sendiri, ada berapa jumlah miras dan tujuan dari pemulusan ini? 5.193. Ini hasil kegiatan kita selama kurang lebih satu bulan. Kegiatan razia penyakit masyarakat yang dilanjutkan pengusnahan minuman keras ini merupakan salah satu antisipasi yang dilakukan jajaran Polres Pati agar tidak merusak generasi muda.